Intro Halo Sobat AMJ Kali ini AMJ ada di Jakarta Cemur Kita mau melakukan pemasangan Honda Brio Kemarin kita sempat bikin promo paket untuk mobil Honda Nah jadi sekarang kita mau pasang paket itu ya Kemarin kita kasih speakernya Wave yang khusus buat Honda Yuk kita langsung lihat Nah jadi kalau di Honda itu yang kita perlu ganti nanti speaker di dalam sini Nanti kita ajarin cara bukanya Mudah banget karena hanya satu baut Setelah itu bongkar ini kita bisa lepas Tapi sebelumnya kita harus bongkar Twitter dulu Nah Twitter ini pun nanti kita ganti dalamnya Oke perangkat yang akan kita ganti Satu speaker Nah kalau kita lihat bentuk speakernya gak bulat ya Selama ini yang kita tau kan bentuknya bulat Karena ini memang dibikin khusus untuk mobil Honda Nah seperti ini Nanti kita bandingkan ya dengan speaker standar Mulai dari magnetnya, bodinya, bahannya Itu pasti beda Setelah itu Itu tadi speaker Sorry Jadi ini speaker untuk mengganti di dalamnya sini Nah jadi nanti setelah kita lepas Ini kita masukkan ke dalam Dia menggunakan satu baut dan dua kancingan di bawahnya sini Socketnya pun sudah plug and play Setelah itu Twitter Nah jadi nanti kita lepas di sini Dan Twitternya kita pasang ini Di dalam sini ya Socketnya pun itu sudah dapat Seperti ini Jadi nanti ini Kesini Setelah itu yang ini Langsung ke soket originalnya si Honda Jadi ini real OEM look Real gak ada potong-potong kabel Dan Mudah banget untuk pasangnya Karena ini pun ngopotnya mudah banget Tinggal ditarik aja Hanya satu kancingan Setelah itu Untuk prosesor Kita menggunakan Produk dari Crossfire Alimaxes Ini simple banget Socketnya pun plug and play Nah seperti ini soketnya Ini soket untuk Honda Brio Yang 2020 ini ya Non clip Jadi ini nanti kita tempatkan di bawah Jok supir sebelah kiri Eh sorry Sebelah kanan ya Kalau di mobil ini kita taruhnya di sebelah kanan Oke Untuk solver Kita menggunakan solver ban serep Nah seperti ini solvernya Ini solvernya slim Slim banget Ini kita tempatkan di ban serep Atau boleh mundur Kita coba ya Langsung di ban serepnya ya Nah kameramennya kita suruh mundur Oke Nah ya Pas banget ya Gitu Jadi Semuanya simple Pemasangannya mudah Bisa dikerjain sendiri Bisa kita yang kerjain Untuk jambat tabek Pokoknya mudah banget lah Jadi Sekarang upgrade audio itu Simple aja Dan hasil suaranya pasti 3D Nanti kita langsung Tes kalian Yuk langsung aja ke prosesnya Oke ini buat teman-teman Yang ingin pasang Sendiri ya Kita kasih tips untuk Bongkar Dot trimnya Pertama-tama Kita siapin Obeng kembang Setelah itu Kalau punya Tool seperti ini Atau cukitan Kita sebutnya Boleh Kalau enggak Mungkin Hati-hati aja Pake tangan Oke Speaker yang akan kita ganti Midbus Twitter Twitter Nah Pertama-tama Kita lepas dulu Twitternya ya Twitternya itu cukup mudah Ngelepasnya Jadi kita tinggal tarik sedikit Setelah itu Kita tarik Nah Karena Kancingannya cuma satu Disini aja Nah Jadi satu ya Cuma disini Setelah itu Kita lepas soketnya Nah Soketnya Cuma disini Jadi Kancingannya hanya satu disini Dan Ini Nempel disini Jadi kita agak tarik Disini dan Tarik Ya Mudah banget Nah nanti ini kita lepas Twitternya untuk kita ganti Setelah itu Untuk door trim Kita siapin Obeng dulu Disini ada satu baut Setelah itu kita siapin Cukitan plastik Nah Kita tinggal tarik aja Karena ini dia semua Kancingan Nah Seperti ini ya Jadi Satu kancingan disini Dan ini Dia masuk Kesini Jadi kita harus bukanya Dari Area sini Setelah itu disini ada soket Kita lepas aja soketnya Ini agak keras Yang soket disini ya Yang penting hati-hati aja Nah Sudah Setelah itu disini ada Dua baut Jadi Mobil ini sebelumnya Sudah pasang perdam ya Pakai Ground Zero Sekarang mau upgrade Audionya Oke Kita langsung Ke proses Buka door trim Oke Jadi baut Satu Dua Tiga Sudah terlepas Setelah itu Kita tinggal Lepas Door trimnya Kita cari selah Kita tinggal tarik Nah ini jadi kita tarik ke depan dulu Untuk Membuka Setelah itu kita tarik Nah seperti ini Wow Mudah banget kan Gimana teman-teman Mudah banget ya Sekarang kita langsung ke proses penggantian Daripada Speaker Disini ada satu baut Untuk speaker Ini khusus Honda ya Toyota beda lagi Mitsubishi beda lagi Oke Ini Kita ambil Nah disini ada dua kancingan ya Masuk ke Sini Dan ini kita tinggal pencet aja Soketnya untuk kita lepas Masih keras Oke Nah ini speakernya Perlu Kameramen Perlu kita liatin gak ya Perbedaannya Boleh ya Nah jadi Ini Wave Ini Standar Daripada Brio Dan itu Kalau kita lihat Nah Dari rangka Beda Dari magnet Juga beda Secara soket Sama secara bentuk Sama ya Ini juga dikasih Karet Untuk menghindari getaran Oke Langsung kita pasang lagi Nah Masangnya cukup mudah Ini soketnya Tadi ya Kita langsung pasangkan kesini Setelah itu Ini kita masukkan lagi kesini Nah Langsung kita Baut lagi Wow Mudah banget Ya kan Oke Sekarang Kita langsung ke Proses pemasangan Twitter Nah di Twitter Ini ada Empat Baut Ini kita lepas dulu Satu Dua Tiga Tiga Empat Nah jadi Prosesnya untuk yang kanan dan kiri Sama ya Cara pasangnya Cara bongkarnya itu Sama Ini kita di bagian kanan Oke Seperti ini ya Ini kita lepas Oke Kita ganti dengan Si wave tadi Nah ini Soketnya kita lepas dulu aja Kali ya Oke Ini yang Standar Daripada Brio Ini yang Wave Bentuknya aja Sama persis ya Guys Oke Kita langsung ke Proses pemasangannya ya Jadi Setelah baut kita lepas Ini sebenarnya bisa lepas Seperti ini Tapi kita Gak usah lepas Setelah itu Ini kita langsung pasangkan aja Nah kita pasangkan seperti ini Setelah itu Kita langsung Tutup lagi seperti ini Oke Kita pasin dulu Semuanya Nah sudah pas Setelah itu langsung Kita baut lagi Oke kita langsung Baut ya Satu Dua Tiga Nanti empat Yang di dalam ya Kita baut dulu Biar Gak lepas bawahnya Cukup jelas gak Kameramen Jelas ya Jadi Biar temen-temen Di rumah Yang mau pasang sendiri Juga Jelas banget ya Oke Sudah selesai Nah kita tinggal pasang Jadi Sekarang Kita proses Langsung Kutub door trim Setelah itu Kita pasang twitternya Nah berikut Yang kiri Setelah itu Baru kita ke proses Pemasangan Untuk socket head unit Dan DS Apa Prosesor ya Setelah itu Baru kita ke Proses pemasangan Sovere nya Yuk kita langsung aja Oke Tadi kita udah lihat Prosesnya Mudah banget Ya kan Mau pasang sendiri Wah mudah banget lah Oke kita langsung Tutup door trim nya ya Jadi Bongkar Pasang Itu semua Biar Enak Kalau misalkan Konsumen di luar kota Yang ingin pasang sendiri Yuk langsung aja Ini door trim nya Kita udah siapin Ini ya Sebelah kanan Setelah itu Kita langsung pasang aja Jangan lupa ini dipasang dulu Nah kita masukkan dulu Seperti ini Kita pasin Nah setelah udah pas Ini kita Masukkan dari atas Nah seperti ini Kabel nya Jangan Jangan ketimpa Di bawah Oke Setelah itu Kita tinggal Pukul pelan-pelan Bahasa pukul Agak kasar kali ya Apa ya Ya dirabah lah Pelan-pelan Oh iya Ditekan Nah seperti ini ya Nah setelah selesai terpasang Ini harus digeser lagi ke belakang Nah sampai Lobang bautnya pas Oke Setelah itu Baru kita baut Jadi yang dua ini Pakai baut putih Yang disini Bautnya hitam Kecil ya Oke Selesai Setelah itu Ini kita pasang kembali Jadi jangan lupa Soketnya cuma dua Di depan Sini ya Satu Dua Dan pastikan Masangnya ini masuk duluan Ini masuk Ke sini Nah Setelah itu baru kita Tekan Nah seperti ini ya Sudah Kita tinggal tekan aja Nah Mudah ya Mudah banget Nah Sekarang kita Langsung pasang ke Twitter Di O-Wave itu Sudah disediakan Soket kayak gini Di soketnya Ini disini Sudah ada kapasitornya Ini kita pasangkan disini Ini ya Ini soketnya Saya ulang Kita pasangkan Setelah itu Yang ini kita pasangkan disini Nah Gimana Mudah Mudah banget Ya Oke Kita langsung Kita tata kabelnya Nah Setelah itu Tadi disini kan ada Kancingan nih Ada kancingan Dan satu kancingan disini Jadi kita Pasangnya Tinggal kita paskan saja Nah Kita paskan begini Setelah itu kita tekan Sudah Selesai Gimana Gimana Mudah banget ya Mudah banget Oke Oke Sekarang kita langsung ke proses Selanjutnya aja Kameramen Kita mau lanjut Speaker kiri atau Prosesor ya Sama lah ya Prosesnya Biar gak panjang videonya ya Kita langsung ke prosesornya aja Yuk Nah Sekarang Kita sudah ada di dalam mobil Kita ingin melakukan Pemasangan Untuk Soket Jadi Soket hondanya Kita udah siapkan Soket untuk Prosesornya Kita udah Siapkan juga ya Nah Untuk Proses bongkar ini Sama Kita hanya butuh Dua alat Obeng Dan Tool Nah Tapi sebelumnya Kameramen bisa dibantu ya Kita hidupin dulu Mobilnya Kita lihat bahwa Ini semua masih Original mobil Kita gak ada ganti-ganti Ini kuncinya nih Nah Gak apa-apa Seiki-seiki dikit lah ya Oke Bisa langsung diarahkan Oke Nah jadi ini Mobil masih standar semua Kilometernya juga baru Berapa itu ya Seribu ya Seribu tiga ratus Nah Kita langsung hidupkan aja Unitnya Ini jadi Bawaan brio ini adalah Canwood Ya Oke Nah Jadi ini Ini masih Masih benar-benar standar ya Ini brio nya tipe RS tadi ya Oke Ini brio nya tipe RS Oke Kita langsung aja ya Ke prosesnya ya Biar gak Kelamaan ya Oke Untuk Membuka Atau melepas Set unit ini Di mobil ini Cukup sedikit Cukup rumit Karena kita harus Ngelepas ini dulu Nah Ini kita lepas Setelah itu Di bawah sini Itu ada dua baut Yang Untuk mengunci ini Sehingga ini gak Gak lepas Cuma ini kita udah lepas tadi ya Karena Sedikit rumit Kita harus Jongkok-jongkok ke dalam Untuk ngelepasnya Jadi Ini kita udah lepas Ini kita tinggal Lepas aja Kita Bisa pakai Cukupitan seperti ini Biar dashboardnya gak lecet Kita tinggal tarik aja Oke Setelah kita lepas Oh soketnya ini Press banget ya Sebentar Mungkin kita perlu Kain Takutnya ini lecet ya Jadi kita ambil alas dulu Nah Kita udah siapkan Kain Microfiber Ini sebenarnya Tujuannya Biar gak lecet aja Karena sayang-sayang Kalau mobil orang lecet ya Setelah itu Kita tinggal Lepas Soket-soketnya Oke Mudah ya Mudah banget Oke Nah ini kita taruh disini aja Untuk kita menjalankan Soket tadi Nah jadi Soket Honda tadi Yang sebelumnya Ini kan Masuk ke Head unit Nah setelah itu Kita Pasangkan Dengan Soketnya Crossfire Disini Oke Seperti ini Nah Nanti ini yang masuk ke Head unit Daripada Canbo Ini Cobble ground Biasanya kan Honda itu ada Dua tipe soket ya Iya betul Jadi ada dua Tipe soket Tergantung head unit Dan tergantung Tipe mobil Ada yang menggunakan Clip Ada clip putihnya Tapi kalau yang Mobil baru-baru Honda baru-baru Itu rata-rata Non clip ya Oke jadi Pemasangannya Seperti ini Nah yang ini Nanti masuk ke Head unit Jadi kenapa Dua jalur Jadi satunya masuk Ke input Daripada prosesor Satunya keluar Ke output speaker Dari prosesor Jadi semua settingannya Melalui prosesor Dimana kita Tuningnya Menggunakan Laptop Atau smartphone Bisa Dengan alat Yang kita pakai Sekarang Clio Pocket Kalau dulu kita Pakainya RTA itu Kita pakai Audio control SA4100 Oke Ini udah selesai terpasang Soketnya Dan ini Untuk dipasang ke ground Tapi ini Nggak dipasang pun Sebenarnya nggak ada masalah Cuma Lebih baik Dipasang ya Oke Setelah itu Ini Soket Atau kabel Perpanjangan Bawaan Daripada Crossfire Nah Ini kita tinggal Pasangkan ke sini Nah Gimana Cukup jelas ya Jadi waktu Kita nyalogin Soket ini Jelas ya Udah ya Semuanya ya Oke Kita langsung jalankan Ke bawah Mudah banget Kita bisa kerjain sendiri Juga gitu Maksudnya Nggak perlu Nggak perlu Banyak orang Atau orang-orang yang profesional Ya Yang penting Berani aja ya Sebenarnya Kalau kita ngomong hobi Ya pasti berani lah Nah Ini kita jalankan ke bawah Nanti ini kita tinggal Rapikan Rapikan Untuk ke bawah Bawah Jok Oke Kita sudah Tadi pasang soket plug-np nya Terus untuk grounding juga Boleh kameramen Arah ke sini Nah jadi Grounding kita tempel ke bodi Disitu ya Dengan bot 10 Ini soket pnp Daripada Si prosesor Ke Mobil Oke Kita langsung siapkan kabelnya Kita langsung pasang aja Jadi Dia soketnya Cuma dua ini aja ya Kalau untuk Canwood yang ini ya Sampai bunyi klik Setelah itu Untuk kabel radionya Kita pasang juga Jangan lupa Soket hazard Kita pasang lagi Oke Sudah Tinggal kita Tekan Selesai Sudah kan Sudah banget Sudah Kita langsung ke Proses Perapian dan Pemasangan DSP Daripada Crosshair Alim Access Cuma Kayaknya kita Bongkar jok aja Biar enak juga Dilihatnya ya Yuk Nah oke Tadi kan kabel Kita udah jalan ke bawah Cuma Udah dirapikan Sama tim kita Jadi ini Cuma lepas ini aja Kita lewatin Dalam sini ya Nah Ini keluarnya disini Seperti ini Nah Ini ada kabel biru Ini kabel Menuju ke Solver Untuk remote input Daripada Solver aktif Yang kita pakai Oke Kita langsung Pasang aja Yuk Sekarang kita Ke proses Pemasangan Daripada Crossfire Alim Access Nah Jadi Di crossfire ini Pastikan Kalau kita menggunakan Socket plug and play Ini ada Suite Ini di Host Jangan di ACC ya Karena ACC itu Untuk remote input Host itu untuk Otomatik Ketika kita menggunakan Socket plug and play Nah Disini ada RCA Untuk kesabufor Ini ada USB Untuk kita setting Melalui Laptop Oke Kita langsung aja Siapin gunting dulu Sama velcro Karena ini masih Karpet Babut Kita Potongin velcro Dulu ya Jadi ini Instalasi One day service Mobil gak pake Nginep-nginep Pengerjaan pun Cepet Dan semuanya Socketnya plug and play Kurang lebih 4-5 jam Mas Anto ya Gak nyampe Kalau ini mah Kalau paket kayak gini 2-3 jam Selesai Oke Nah kita udah kasih velcro Ini tipenya Alim access yang kita pake Setelah itu Nah ini kita udah jalanin kabel nih Ada RCA Ini untuk output Subwoofer Setelah itu Ini untuk Remote input Daripada Software Ini remote output Daripada Processor Jadi ini kita langsung Pasang aja Kesini Oke Sebenernya Gak sesulit itu Cuma Dia ada-adain aja Biar ada suaranya ya Nih Kita pasang disini Nah setelah itu Nanti baru kita rapikan ya Jadi ini Belum kita rapikan Nanti kita rapikan Setelah itu Ini kita tempel aja disini Pake Nah tadi kita udah kasih velcro Kepuat ya Nanti kan masih ketutupan karpet Kan ada Karpetnya kayak gini Ya Udah Kita tinggal sambung ini Udah Hidup Gimana Mudah ya Pemasang audio Dengan cara AMJ ya Black and play Rapi Gak ada potong kabel Kerjaannya cepat Cara bongkarnya pun Mudah ya Yuk kita ke proses yang Ini prosesnya Agak sedikit rumit Karena kita menjalankan Kabel Dari aki Untuk Ke saufor Menggunakan Apana WG Jadi Ini prosesnya Akan sedikit rumit Tapi Tetap Tep Gak serumit Yang kita bayangkan lah Gitu Yuk lanjut Lanjut aja yuk Nah Untuk Pemasangan saufor Memang sedikit rumit Di perkabelannya ya Jadi Kita harus jalanin kabel Apana WG Atau 10 AWG Seperti ini Dari depan Ini harus jalan ke dalam Nah Nah Seperti itu ya Cuma kalau di Tempat kita Itu kita selalu bungkus Dengan Spiral Kita tambahkan dengan Isolasi bakar Dan kita menggunakan Skun seperti ini Bukan skun ya Lebih tepatnya Kayak terminal lah Jadi Pemasangannya Itu aman Gak Terhindar dari korosi Oke Kita langsung aja Untuk pemasangannya Kita siapkan Sekering Sekering Yang kita sudah Kasih kabelnya Di bagian Sisinya Terus kita bikinin Dengan Terminal Ukuran Baut 10 Nah Nanti yang ini Langsung masuk kesini ya Oke Kita sudah siapkan ya Ini kunci L Kita langsung aja Oke Oke Nanti Ini kita rapikan ya Kita carikan posisi yang Tepat Biar Rigid Oh ini sudah dikasih Double type Nanti paling disini nih Kita naruhnya Ya Oke Kita siapkan dulu Kunci 10 ya Oke Kita sudah siapkan Kunci 10 nya Kita langsung aja Kita buka dulu Jadi untuk instalasi Plug and play Dengan Posisi custom Yang mobil yang Nginep-nginep Itu memang sedikit Berbeda ya Treatment Dan Cara kerjanya Harganya juga Beda coy Kalau IM gini Masih ekonomis lah ya Nah Kita langsung pasang aja Disini Jadi ini Kenapa kita tekan Karena kalau enggak Dia lolos-lolos ya Oke Jadi Ini sudah ya Terus Ini biar lebih rekat Bisa dikasih bensin Atau Mau dikasih Cairan Yang lain boleh Nah Nanti kita tinggal Rapikan dengan Kabel tis Ya Nanti setelah rapi Kita tunjukin juga Di belakang ya Kameramen ya Bagian yang Sudah kita rapikan Sekarang kita Pindah ke bagian belakang Untuk Pemasangan Sovernya Tadi bagian depan Kita sudah pasang Kabel untuk Arusnya Setelah itu Di belakang Kita lihat Nah Jadi Untuk Kabel ground Kita sudah pasangkan Ke body Nah Ini Socket Untuk ke Sover Nah Jadi Kita perhatikan Sovernya ya Nah Jadi Di sover ini Ada kabel power Seperti ini Oke Setelah itu Di bagian sisi sini Ini adalah Input Input Untuk RCA inputnya Dan pengaturan Untuk gain Dan lain-lain Dan ini juga ada Remote nya Yang bisa diputar Dari depan Oke Jadi kabelnya Nah Yang dari sini Kita sudah siapkan juga ya Kita sudah rapikan Bisa ditunjukkan dulu Nah Ini Kabel remote nya Ini kabel RCA dan lain-lain Kita sudah rapikan Yuk kita langsung pasang aja Jadi ini mudah banget ya Jadi suatu saat Mau lepas Banser pun Gampang banget Jadi ini kita Tinggal pasang begini Nah Mudah ya Oke Sekarang kita Kabel power nya Kita siapin ya Nih Kita pasang Nah ini Gak takut kebalik ya Karena Posisinya Gak bisa dibalik Gitu Dan disini juga Sudah ada Secring 20 ampere Nah Sudah ya Kita tinggal Taruh aja Seperti ini Nah Kita tinggal rapikan Setelah ini Kita siapkan untuk Cover Original nya Oh iya Nanti ini kita baut ya Kita lagi siapin bautnya nih Sub indo by broth3rmax Oke sekarang kita udah selesai Pasang mobil Honda Brio ini Tadi udah lihat juga Pemasangannya mudah banget Semuanya plug and play Pokoknya gampang banget lah Mau dikerjain sendiri juga bisa Ya kan Ini konsepnya terlihat standar Tapi suaranya luar biasa Kita langsung ketemu sama Ownernya Kita minta Ngobrol-ngobrol ya Sekalian kita dengarkan testimoninya Yuk langsung aja Halo Bang Imam Salam COVID Salam sehat Salam sehat Oke Bang Imam Ini Hitungannya mobil keberapa ya Di AMJ ya Ini yang udah ke Tiga Ketiga ya Ini mobil ketiga Yang kita kerjain Tapi di mobil ini Kita pake produk Yang teknologinya terbaru ya Tahun 2021 Masangnya simpel ya Bang Imam ya Tadi ya Simpel Malah gak keliatan Cuma suaranya tuh Wah top banget lah Puas Puas banget Jadi Padahal cuma speaker depannya Kita ganti Sebelumnya mobil ini Pasang apa ya dulu Perdam ya Perdam Sebelumnya perdam Full Full ya Setelah itu tadi Ganti speaker depan Pakai yang buat Honda ya Terus Kita tambahkan prosesor Sama software kolong Yang bentuknya Bulet dong Oke Gimana Om Imam Kira-kira Ada pesan Kesan Atau masukan Buat tim AMJ Kedepannya Baik Ini thank you Sebelumnya ini Untuk AMJ Bang Anto Dan kawan-kawan Saya kan udah Gak cuma baru sekali ini doang Sebelum-sebelumnya juga kan Udah sama banget Udah saya percayakan Untuk kualitas Pengerjaan Profesional Semua sudah baik semua Untuk masukan Mungkin untuk ditingkatkan aja lah Semuanya untuk tingkatkan aja Semua sudah baik juga Saya udah puas juga Maka kualitas-kualitas suaranya Untuk konsultasinya juga Bang Anto Fast-respon banget Bisa kasih masukan yang baik Buat saya juga Bagaimana Kenapa customer bingung ya Bagaimana nih Apa nih Bagaimana mau suara yang begini Cuma Bang Anto Dan kawan-kawan juga Kasih masukan Ke saya juga Mungkin itu aja Oke Untuk suara sendiri Hasil akhir yang Ini tadi Oh baik Tadi kan Termasuk yang paling murah Yang paling ekonomis Yang om pasang Dibandingin yang lain Betul Betul Untuk suara Waduh Puas banget Saya Malah bahkan Nanti saya akan mau upgrade lagi Malah ya Untuk mobil yang Sebelum-sebelum ya Ini yang paling jauh sini Benar Teknologi berkembang terus Teknologi berkembang terus Jadi terus meningkat aja Ya maju terus lah Untuk AMJ Bang Anto Dan kawan-kawan semua Makasih Ini juga tumben loh ya Owner mau ikut inframe Sama kita Biasanya ini susah banget loh Diajakin Makasih ya Bang Imam ya Jangan kaplok Dan doain kita Maju terus Di dunia audio Oke Sobat AMJ Mungkin itu aja Kita udah Selesai pasang Kita juga udah ngobrol Sedikit Dengan owner Pemilik mobil Besok kita Ada pemasangan lagi ya Mobil Xpander Jadi Next video Di Youtube channel Audio Beljakarta Ikutin terus Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax